Seruling perak sepasang walet jilid sepuluh. Ternyata di hadapannya berdiri lima orang, menatapnya dengan penuh kegusaran. Aku ingin bertemu Ken Haid Kian kata Chok Giok Yeen dengan lantang. Ken Haid Kian tidak salah. Terdengar suara tawa getir, kemudian salah seorang berseru. Sebutkan nama Chok Giok Yeen air muka kelima orang itu langsung berubah. Mereka menatap Chok Giok Yeen dengan penuh dendam kebencian, lalu membentak dengan serentak. Bocah Cahanam. Ken Haid Kian dan kau ada dendam apa? Mengapa kau turun tangan jahat terhadapnya? Kau sudah pergi kok masih berani balik kemari kelima orang itu bersiul panjang, lalu menyerang Chok Giok Yeen dari atas ke bawah. Di saat bersamaan, Chok Giok Yeen justru ingin melesat ke atas. Begitu melihat situasi itu, dan juga mendengar perkataan mereka, bahwa Ken Haid Kian telah dicelakai orang, Chok Giok Yeen menjadi tertegur dan tidak habis pikir. Akan tetapi dia sudah tidak bisa banyak berpikir lagi, sebab kelima orang itu telah menyerangnya dengan dasyat. Chok Giok Yeen gusar bukan main. Dia meloncat ke belakang dua depas raya membentak. Berhenti bocah Cahanam, kau harus mampus kelima orang itu menyerang lagi. Chok Giok Yeen bertambah gusar. Dia berkertak gigi seraya membentak lagi. Aku bukan takut pada kalian, melainkan kalian harus menjelaskan Chok Giok Yeen terpaksa meloncat ke belakang lagi. Tidak ada yang perlu dijelaskan sahut salah seorang dari mereka. Chok Giok Yeen tidak ingin bentrok dengan pihak Chong Lempei, maka dia bertelit dan menekan hawa kegusarannya. Bagaimana keadaan Ken Haid Kian katanya? Kau masih pura-pura-pura apa Chok Giok Yeen terbelalak? Hah? Apa? Aku siapa lagi kalau bukan kau kapan aku memasuki tempat kalian semalam kelima orang itu mulai menyerang lagi. Kemudian salah seorang berkata, bocah Cahanam, setelah membunuh orang masih meninggalkan nama, masih tidak mau mengaku dari tadi mereka berlima terus memakinya bocah Cahanam, itu membuat kegusarannya semakin memuncak. Dia tertawa dingin seraya berkata, kalian begitu tak tahu aturan, aku akan, mendadak Chok Giok Yeen sudah melancarkan jurus pertama limu pukulan Hang Louis M. Chiang. Seketika terdengar suara jeritan, a-a-a-as tampak seorang roboh, kepalanya pecah. Di saat bersamaan, terdengar suara siulan beberapa kali. Tak lama kemudian, di tempat itu sudah bertambah 20 orang yang terdiri dari padri dan pendekta Tzu. Di antara orang-orang itu, tampak pula Tianit Cheng dari Xiao Limpei. Tianit Cheng mengibaskan lengan jubahnya sambil mulutnya menyebut kemuliaan Seng. Buddha. Omitohut. Harap si Chu berhenti keempat orang itu langsung mundur. Tianit Cheng menatap Chok Giok Yeen dengan dingin, lalu maju selangkah demi selangkah seraya berkata, Si Chu kecil, kau masih mau berkata apalagi sepasang metu Chok Giok Yeen yang tajam menyapu mereka semua lalu menyahut dengan dingin. Mengapa aku tidak boleh bicara si Chu itu bersalah apa terhadapmu Tianit Cheng balik bertanya sambil menujuk mayat itu? Tanyakan saja pada mereka, Sahut Chok Giok Yeen dengan ketus. Ken Haid Kiam punya dendam apa denganmu? Aku kemari justru ingin mencari Ken Haid Kiam. Punya dendam tidak? Kalau tiada dendam, mengapa kau turun tangan jahat padanya ini bagaimana ceritanya? Mohon Taisu menjelaskannya Ken Haid Kiam terbunuh oleh pedangmu, apa maksudmu membunuhnya Chok Giok Yeen betul-betul kebingungan, sebab dirinya dituduh sebagai pembunuh Ken Haid Kiam, lantaran pembunuh itu meninggalkan namanya di situ. Taisu juga menganggapku yang membunuhnya katanya. Kalau bukan kau, lalu siapa Chok Giok Yeen tertawa gelak, lalu menyahut, aku kemari justru ingin menemui Ken Haid Kiam Lo Chiam Pue untuk mengambil sepucuk surat. Tapi kelima pendekar Cong Lempi ini tidak bertanya secara jelas, langsung menyerangku. Taisu adalah orang yang menyucikan diri, apakah juga tidak mau pakai aturan salah seorang tua yang berdiri di samping Tianit Cheng? Yang segera bertanya, mengambil sepucuk surat ya, surat apa tidak dapat ku beritahukan orang tua itu mendengus dingin. HMM. Kau mau cari alasan belaka siapa anda lohu adalah Hoi Pian, cambuk terbang, Cu Suang, ketua Cong Lempi dia menatap Chok Giok Yeen dengan dingin, kemudian membentak. Lebih baikkah serahkan nyawamu Chok Giok Yeen mengerutkan kening. Kalau begitu, ketua Cu juga menganggapku yang membunuh Ken Haid Kiam. Kalau bukan kau, apakah lohu mendadak Tianit Cheng berkata, si Cu kecil, dengarkan nasihatku. Kalau kau ingin membersihkan diri, alangkah baiknya ikut aku ke Cong Lempi agar urusan ini menjadi jelas. Kalau aku bilang tidak itu berarti kau tidak bisa meninggalkan tempat ini, bukan main gusarnya Chok Giok Yeen. Tai Su memunculkan diri di dunia persilatan. Mengandal pada Xiao Lempi sebagai bulim Beng Cu kau bisa perintahkan semua kau merimba persilatan, namun terhadapku tidak dia berhenti sejenak. Kini Ken Haid Kiam telah mati. Aku yakin surat itu pasti ada di badannya. Maka aku ingin melihat mayatnya. Apakah ketua Cu mengizinkan ucapan Chok Giok Yeen yang pertama itu ditujukan kepada Tianit Cheng, namun bernada ketus dan sinis. Walau usia Tianit Cheng sudah agak tua, dan dia merupakan padri tinggi Xiao Lempi, tapi hatinya masih belum terlepas dari duniawi. Ketika mendengar ucapan Chok Giok Yeen itu, wajahnya langsung berubah menjadi kehijau-hijauan saking gusarnya. Di saat padri itu ingin membuka mulut, ketua Chong Lempi segera memberi isyarat padanya, lalu berkata pada Chok Giok Yeen. Bagaimana kalau di badannya tidak terdapat surat itu Chok Giok Yeen tertegun sebab dia tidak menyangka kalau ketua Cu akan bertanya seperti itu. Aku tidak akan bohong, sahutnya kemudian. Mendadak Cu Suang tertawa sedih lalu berkata dengan lantang. Jangankan Ken Haid Kiam sudah masuk peti mati, kalaupun belum, aku tetap tidak memperbolahkanmu memeriksa mayatnya. Hari ini kau harus menyerahkan nyawamu usai berkata, ketika ketua Cu baru mau melancarkan pukulan, Tiba-tiba dari samping muncul dua orang tua berusia lima puluhan bersenjata pedang mereka berdua memberi hormat pada Cu Suang Seraya berkata, Harap ketua sabar, biar kami berdua yang menangkapnya kedua orang itu amat terkenal di dunia persilatan. Julukan mereka adalah Chong Lempi Seng Kiam, sepasang pedang Chong Lempi. Cu Suang Manggut-Manggut Seraya berpesan, Sute berdua harus berhati-hati Chong Lempi Seng Kiam mengangguk, kemudian maju ke hadapan Cio Giyok Yien sambil menghunus pedang masing-masing. Terang, terang. Kedua orang itu tertawa sinis, kemudian menyerang Cio Giyok Yien. Ketika Cio Giyok Yien melihat situasi, dalam hati sudah tahu bahwa sulit bagi dirinya untuk berbiara baik-baik. Di saat Cio Giyok Yien sudah siap menyambut serangan-serangan mereka, Chong Lempi Seng Kiam meloncat ke belakang saya berkata dengan serentak, Keluarkan senjatamu aku tidak punya senjata sahut Cio Giyok Yien dengan dingin. Kau sungguh bermulut besar. Baik, sambutlah seranganku kedua orang itu lalu maju serentak. Yang satu menyerang bagian atas badan Cio Giyok Yien, sedangkan yang satu lagi menyerang bagian bawah. Serangan gabungan mereka berdua, memang amat lihai dan dasyat, bahkan menimbulkan suara ser-ser saat ini Cio Giyok Yien betul-betul sudah tidak bisa bersabar lagi. Kalian terlalu mendesak orang bentaknya keras. Dia mengeluarkan jurus pertama ilmu pukulan Hang Lwi Seng Chiang. Tampak sepasang telapak tangannya berkelebat, mengeluarkan hawa yang amat panas. Mendadak terdengar suara seruan kaum rimba persilatan yang berada di tempat itu. Hang Lwi Seng Chiang bocah itu tidak boleh dilepaskan mereka langsung menyerang Cio Giyok Yien. Cio Giyok Yien dikeroyok belasan orang, yang terdiri dari padri, tosu dan kaum rimba persilatan biasa. Tampak berbagai macam senjata tajam berkelebatan. Meskipun Cio Giyok Yien berkepandaian tinggi, namun tetap sulit baginya untuk melawan setian banyak pesilat tangguh itu. Punggungnya telah terhantam beberapa pukulan, membuat matanya berkunang-kunang dan darahnya bergolak tidak karuhan. Kelihatannya Cio Giyok Yien akan segera roboh. Sekonyong-konyong tampak sosok bayangan berkelebat ke tempat itu, bukan main cepatnya. Menyusul terdengar suara jeritan dan tampak darah munkrat kemana-mana. Di saat bersamaan, Cio Giyok Yien juga menjerit. Ternyata kakinya telah terluka oleh pedang Cong Lemseng Kiam sehingga darahnya langsung mengucur. Bersamaan itu, punggungnya juga terhantam pukulan dasyat. Seketika matanya menjadi gelap, dia lalu roboh pingsan. Di saat itulah sosok bayangan tersebut menyambar Uya, kemudian melesat pergi laksana kilat. Entah berapa lama kemudian barulah Cio Giyok Yien siuman perlahan-lahan. Dia membuka sepasang matanya, tampak seorang tua bongkok duduk di sampingnya. Orang tua bongkok itu sedang meneguk arak, terdengar suara. Kruk! Kruk! Kruk Cio Giyok Yien segera menghimpun hawa murninya. Ternyata dia tidak merasa apa-apa, hanya merasa agak sakit di kakinya. Dia cepat-cepat bangkit berdiri, lalu memberi hormat pada orang tua bongkok itu. Seraya berkata, terima kasih atas pertolongan lociampue yang telah menyelamatkan nyawaku. Orang tua bongkok berhenti meneguk arak, kemudian memandang Cio Giyok Yien. Seraya bertanya, siapa namamu Cio Giyok Yien? Cio Giyok Yien ya, Cio Giyok Yien. Dulu aku pernah kenal seorang bermarga Cio Giyok, Gumam Orang Tua. Siapa Cio Giyok? Orang tua bongkok itu menggeleng-gelengkan kepala. Kau tidak akan mengenalnya, sepasang matanya menyorot tajam. Tapi orang itu mirip kau, kalau lociampue tidak mau beritahukan, aku pun tidak akan bertanya. Entah sudah berapa kali lociampue menyelamatkan nyawaku. Bolehkah aku tahu nama lociampue orang tua bongkok itu menggeleng-gelengkan kepala, lalu berkata, boleh jadi kita memang berjodoh. Mengenai pertolonganku tidak perlukah simpan dalam hati. Tentang namaku, sudah lama ku lupakan. Sampai jumpa mendadak dia melesat pergi, dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Dapat dibayangkan, betapa cepat geraknya. Cio Giyok Yien tertegun dan termangu-mangu di tempat. Tak terduga di dunia persilatan terdapat orang yang begitu aneh. Percakapannya belum usai, sudah melesat pergi, bahkan juga tidak mau memberitahukan namanya. Tiba-tiba kakinya terasa sakit, membuatnya teringat akan luka di kakinya. Kemudian dia berkertak gigi seraya berkata dengan sengit. Cepat atau lambat aku pasti ke gunung Cong Lemsan lagi. Cio Giyok Yien lalu menelan sebutir pil Chiak Kim Tan. Setelah itu, dia duduk menghimpun hawa murninya. Berselang beberapa saat keadaannya sudah pulih kembali. Tiba-tiba terdengar suara desiran baju di sampingnya. Cio Giyok Yien segera menengok ke samping. Tampak Esou Bin Kho Aisyuluseng Cechcing bersama tiga orang aneh yang menyerupai mayat berada di sampingnya, Cio Giyok Yien pernah bertemu mereka di Gowa Toan Tengtong. Esou Bin Kesyuluseng Cechcing tertawa licik lalu selangkah demi selangkah mendekati Cio Giyok Yien. Akan tetapi mendadak dia menjerit dan roboh tak berkutik di tanah. Begitu pula ketiga orang aneh yang menyerupai mayat, menjerit dan roboh seketika. Cio Giyok Yien tersenta dan langsung memeriksa keempat mayat itu. Ternyata bagian belakang kepala mereka tertancap ranting pohon yang amat pendek. Itu membuktikan si penyerang berkepandayan tinggi. Orang pandai dari mana, mohon perlihatkan diri, ucapan Cio Giyok Yien terputus karena tiba-tiba sebuah benda hitam meluncur ke arahnya. Dalam waktu bersamaan terdengar pula seruan yang amat dingin, sambut Cio Giyok Yien menjulurkan tangannya menyambut benda tersebut sambil memandang ke arah datangnya suara seruan, namun tidak tampak siapapun di sana. Hati Cio Giyok Yien. Menjadi berdebar-debar. Di dunia persilatan terdapat orang yang berkepandayan begitu tinggi. Kepandayannya sendiri sungguh masih ketinggalan jauh. Dia menundukkan kepala, ternyata benda yang di tangannya berupa sebuah bungkusan. Di dalam bungkusan itu terdapat baju panjang dan celana panjang, bahkan juga terdapat secari kertas berisi tulisan satu setel pakaian, Pertanda ketulusan hati gaya tulisan itu, sudah jelas tulisan seorang wanita. Namun Cio Giyok Yien tidak dapat menerkas siapa wanita itu. Apa maksud wanita itu mengirim satu setel pakaian? Sungguh sulit dimengerti. Cio Giyok Yien terus mengingat-ingat semua wanita yang dikenalnya, Namun semua wanita yang dikenalnya tiada satupun yang berkepandayan begitu tinggi. Kalau begitu, siapa wanita itu? Lama sekali Cio Giyok Yien berpikir, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Ketika dia mau membungkus pakaian itu, hatinya tergerak, Pakaianku sudah sobek tidak karuan, lebih baik ku pakai pakaian baru ini. Dia segera melepaskan pakaiannya, lalu memakai pakaian yang baru itu. Sungguh pas pakaian itu di badannya. Dia tidak mau banyak berpikir lagi, langsung melesat pergi. Beberapa saat setelah melakukan perjalan, mendadak terdengar suara perkelahian. Plak duuk. Cio Giyok Yien cepat-cepat melesat ke arah suara itu. Tak lama suara perkelahian itu terdengar semakin jelas. Terlihat seorang berbadan langsing sedang bertarung dengan seorang pesilat berusia 30-an. Tampak pula sekitar 20 orang berdiri di sana. Pesilat itu menggunakan sebuah cambuk panjang. Cambuk itu meliuk-liuk bagaikan seekor naga ke arah lawannya yang ternyata seorang gadis. Kelihatannya pesilat itu sedang mempermainkan lawannya. Sedangkan wanita muda berpakaian biru itu menggunakan sebatang pedang panjang, mati-matian menangkis serangan-serangan yang dilancarkan pesilat tersebut. Mendadak pesilat itu tertawa gelap, lalu berkata, Nona, Hancu Ya, Cuan Majikan, tertarik padamu. Apakah kau masih bisa meloloskan diri? Lebih baik kau ikut ke atas gunung, kau pasti akan hidup senang selamanya di sana. Nah, ketika mendengar ucapan itu, kegusaran wanita muda itu menjadi semakin memuncak, sehingga permainan pedangnya menjadi kacau balau. Ciyok Giok Yeen yang bersembunyi di balik sebuah pohon terus memperhatikannya. Dari bentuk tubuh gadis itu, sepertinya Ciyok Giok Yeen pernah mengenalnya. Namun wanita muda itu tidak menolahkan wajahnya, lagi pula rambutnya telah terurai menutupi wajahnya, maka Ciyok Giok Yeen tidak dapat melihat jelas wajah wanita muda itu. Mendadak wanita muda itu membentak sengit. Aku akan mengadu nyawa denganmu suara itu amat dikenal Ciyok Giok Yeen. Apakah dia serunya pelan? Kebetulan wanita muda itu mengelak serangan cambuk lawan, maka wajahnya menghadap ke arah Ciyok Giok Yeen. Tentunya Ciyok Giok Yeen melihat jelas wajah wanita itu, ternyata adalah Tong Wen Wen, putri keluarga Tong Keh Chuang. Bagaimana dia berada di tempat ini? Walau Ciyok Giok Yeen tidak begitu terkesan baik terhadap Tong Wen Wen, namun tidak terkesan buruk padanya. Lagi pula dia masih ingat akan kebaikan Tong Wen Wen, yang pernah menghadiahkan sebatang tusuk rambut padanya. Akan tetapi tusuk rambut itu kini tidak lagi di tangannya, karena telah direbut orang. Begitu melihat Tong Wen Wen, giranglah hati Ciyok Giok Yeen. Kakak Wen jangan takut serunya dengan lantang sambil melesat keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi di saat bersamaan tampak bayangan orang berkelebatan ke arahnya. Bersamaan itu terdengar pula suara bentakan. Bocah Jahanam, kau cari mampus. Mereka langsung menyerang Ciyok Giok Yeen dengan berbagai macam senjata tajam. Ciyok Giok Yeen tertawa dingin lalu berkata lantang. Baik, aku akan mengantar kalian ke akhirat kegusarannya yang timbul ketika di gunung Chong Lemsan justru dilampiaskannya di tempat ini. Dia langsung menggunakan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang menghadapi para penyerangnya. Terdengar suara meneru-deru dasyat, yang disertai hawa yang amat panas. Seketika terdengar suara jeritan yang menyayat hati dan darah pun munkrat bagaikan hujan gerimis. Ternyata empat orang dari mereka telah tergeletak di tanah menjadi mayat. Sementara Matu, Tong Wenwen melirik, begitu dia melihat Ciyok Giok Yeen, hatinya langsung berbunga-bunga. Adik Yeen serunya dengan girang. Sudah barang tentu perhatiannya menjadi pecah, sehingga lengan kirinya tersambar cambuk lawan. Aduh dia menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Bukan main sakitnya lengan kiri gadis itu. Bahkan darahnya pun mengucur deras sehingga membuat wajahnya berubah menjadi pucat pias. Sedangkan pesilat itu sama sekali tidak memperdulikan para anak buahnya yang telah kehilangan nyawa. Dia tertawa gelap, lalu maju ke hadapan Tong Wenwen sambil menjulurkan tangannya. Kelihatannya Tong Wenwen akan tertangkap. Akan tetapi di saat bersamaan, terdengar bentakan Ciyok Giok Yeen yang mengguntur. Kau berani Ciyok Giok Yeen langsung melesat ke sana, sekaligus menggerakkan serasang tangannya. Pesilat muda itu mendengus dingin. HMM namun mendadak badannya terpental dua depa, dan mulutnya menyemburkan darah segar. Tapi dia masih mampu bangkit berdiri, kemudian melarikan diri ke atas gunung. Para anak buahnya melihat dia kabur, mereka pun berebutan melarikan diri dengan ketakutan. Ciyok Giok Yeen tidak mengejar mereka, melainkan mendekati Tong Wenwen lalu memapahnya bangun. Kakak Wen, bagaimana lukamu katanya? Wajah Tong Wenwen yang pucat pias itu berusaha tersenyum, lalu menyahut dengan suara yang agak gemetar. Aku tidak apa-apa, Ciyok Giok Yeen tahu bahwa Tong Wenwen sedang menahan sakit, maka dia segera berkata, Kakak Wen, biarku periksa lukamu, Tong Wenwen adalah seorang gadis, maka perkataan Ciyok Giok Yeen itu membuat wajahnya menjadi kemerah-merahan. Ciyok Giok Yeen tidak memikirkan apa-apa, langsung menyikap lengan baju Tong Wenwen. Lengan gadis itu putih mulus, membuat hati Ciyok Giok Yeen berdebar-debar tidak karuhan. Tiba-tiba Ciyok Giok Yeen ingat harus segera memeriksa luka itu, maka pikirannya tidak jadi menerawang. Karena itu, dia cepat-cepat memusatkan pikirannya untuk memeriksa luka di lengan Tong Wenwen. Ternyata lengan gadis itu telah sobek tersambar cambuk dan darah segarnya masih mengalir. Ciyok Giok Yeen cepat-cepat mengambil sebutir pil Ciyak Kim Tan lalu dimasukkan ke mulut Tong Wenwen. Setelah itu, dia pun menghancurkan dua butir pil yang sama, lalu dioleskan pada luka di lengan Tong Wenwen. Seketika darah pun berhenti mengalir, bahkan rasa sakit juga berangsur-angsur hilang. Tong Wenwen langsung mendekap di dada Ciyok Giok Yeen dan berkata dengan terharu. Adik Yeen, kalau kau tidak muncul tepat pada waktunya, entah bagaimana akibatnya dia memandang Ciyok Giok Yeen. Adik Yeen, lengan bajuku telah sobek, bagaimana melanjutkan perjalanan? Tolong buka bungkusanku, aku ingin berganti pakaian karena lengannya belum sembuh, maka dia merasa kurang leluasa mengambil bungkusan itu. Kebetulan bungkusan itu bergantung di bagian dadanya, membuat Ciyok Giok Yeen merasa serba salah dan hatinya pun berdebar-debar. Dia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil bungkusan itu, hanya termangu-mangu. Cepatlah! Hari sudah mulai gelap, kita harus segera mencari penginapan, kata Tong Wenwen. Ciyok Giok Yeen tersentak sadar, kemudian mencaci dirinya sendiri dalam hati. Dia boleh dikatakan sebagai kakakmu, bagaimana kau memikirkan yang bukan-bukan? Kelak bagaimana kau berkecimpung di dunia perselatan? Dia cepat-cepat menjulurkan tangannya mengambil bungkusan itu, sekaligus dibukanya. Tapi biar bagaimanapun, hatinya tetap berdebar-debar tidak karuhan. Kakak Wen, sebetulnya apa gerangan yang terjadi katanya? Lantaran mereka berdua begitu dekat, maka aroma tubuh gadis itu menusuk hidung Ciyok Giok Yeen, membuat Ciyok Giok Yeen lupa diri. Karena itu, dia terus menatap wajah Tong Wenwen. Gadis itu meliriknya, lalu bertanya dengan lembut. Adik Yeen, kenapa kau hati Ciyok Giok Yeen tersentak ketika mendengar suara Tong Wenwen? Di saat bersamaan, dia pun teringat akan dirinya sendiri, yang telah makan pil api ribuan tahun, tidak boleh mencelakai orang lain dan dirinya sendiri. Seketika keringat dingin langsung mengucur. Maka dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sedangkan hati Tong Wenwen juga berdebar-debar. Bagaimana tidak? Sebab Ciyok Giok Yeen merupakan pemuda yang amat tampan, lagi pula mereka berdua telah berteman sejak kecil. Maka bagaimana hatinya tidak berbunga-bunga dan berdebar-debar. Namun biar bagaimanapun, dia adalah seorang gadis perawan yang tahu akan tata krama dan tahu menjaga jarak antara wanita dengan lelaki. Ketika menyaksikan sikap Ciyok Giok Yeen, hatinya menjadi tergetar-getar. Adik Yeen, apakah kau kurang sehat katanya perlahan-lahan? Ciyok Giok Yeen cepat-cepat menyurut mundur dua langkah, lalu menggeleng kepala. Tidak apa-apa, sahutnya. Kalau begitu, jangan khawatir. Cepatlah ganti pakaian Tong Wen Wen mengambil pakaian itu dan segera berjalan kebalik sebuah pohon besar. Tak lama dia sudah usai berganti pakaian. Dia berjalan keluar dari balik pohon besar itu lalu berkata kepada Ciyok Giok Yeen dengan suara rendah. Adik Yeen, semua telah berlalu, apakah kau masih mendendam pada kakakku seketika wajah Ciyok Giok Yeen berubah menjadi dingin, lalu dia berkertak gigi. Kakak Wen, tentunya kau tahu kejadian waktu itu. Kalau bukannya di dalam lembah itu terdapat salju tebal, mungkin aku sudah mati karena remuk seluruh tulangku, Tong Wen Wen menghela nafas panjang. Aku tahu itu, namun aku mohon padamu memaafkannya, dia. Sesungguhnya Ciyok Giok Yeen ingin memberitahukan apa yang dilihatnya di dalam kudil Taisansi, tapi merasa tidak enak, sebab Tong Wen Wen adalah seorang gadis, lagi pula Tong Wen Wen adalah kakaknya, maka bagaimana mungkin memberitahukan padanya? Oleh karena itu, dia batal memberitahukan pada Tong Wen Wen. Kenapa dia tanya Tong Wen Wen? Ciyok Giok Yeen tidak menjawab pertanyaannya. Kakak Wen, bagaimana kau berkelana di dunia persilatan? Dunia persilatan penuh bahaya lo Tong Wen Wen menghela nafas panjang, dan matanya mulai bersimbah air, kini Tong Keh Cuang sudah menjadi sarang iblis, katanya dengan gemetar. Ciyok Giok Yeen mencengkeram lengan Tong Wen Wen sambil bertanya, bagaimana bisa jadi begitu tanpa sadar dia mengerahkan tenaganya, sehingga membuat Tong Wen Wen meringis kesakitan. Namun Ciyok Giok Yeen tidak memperhatikannya malah menggoyang-goyangkan lengannya seraya berkata, Kakak Wen, beritahukanlah padaku sambil menahan sakit, Tong Wen Wen menyahut, adik Yeen, lenganku, terasa sakit, Ciyok Giok Yeen cepat-cepat melepaskan tangannya. Maaf, kakak Wen, aku, aku tidak sengaja menyakitimu, katanya gugup. Tong Wen Wen menghela nafas panjang lagi, kemudian berkata, Malam itu, setelah aku meninggalkan rumah kami, Tong Keh Cuang kedatangan beberapa orang yang memakai kain penutup muka. Mereka membunuh orang dan membakar. Dalam waktu satu malam, Tong Keh Cuang telah musnah di lalap api, bagaimana kakak Ting tanya Ciyok Giok Yeen. Kakaku bilang, ketika dia pulang Wee Hon Ting sudah hilang, metu Ciyok Giok Yeen menyorot dingin. Dia bohong, katanya sengit. Tidak, Wee Hon Ting memang hilang. Kakaku tidak bohong, Ciyok Giok Yeen melirik Tong Wen Wen, kemudian bergumam. Mudah-mudahan dia tidak terjadi apa-apa mendengar itu, Tong Wen Wen tampak agak cemburu, sehingga tanpa sadar air matanya telah meleleh. Diam-diam Tong Wen Wen membenci dirinya sendiri. Ketika Ciyok Giok Yeen berada di rumahnya, lantaran Tong Engkeng membencinya, maka melarang Tong Wen Wen bermain dengannya. Lagi pula kakaknya itu sering menghasut yang bukan-bukan di depan ayahnya, menyebabkan Ciyok Giok Yeen sering dicaci dan dipukul oleh ayahnya. Ketika itu mengapa dia tidak berani membelahnya? Semakin dipikirkan, hati Tong Wen Wen semakin berduka, akhirnya menangis terisak-isak. Senjata wanita satu-satunya, memang air mata. Begitu Tong Wen Wen menangis, Ciyok Giok Yeen merasa tidak tega melihatnya. Kakak Wen, bagaimana paman Tong? Pertanyaan Ciyok Giok Yeen terhenti karena, tiba-tiba Tong Wen Wen mendekap di dadanya dan tangisnya pun semakin menjadi. Beberapa saat kemudian gadis itu baru berkata, Malam itu juga ayahku dibunuh, cuma aku dan kakakku berhasil meloloskan diri, kau tahu siapa yang melakukan itu selama ini aku terus menyelidiki, namun tiada hasilnya. Ciyok Giok Yeen teringat sesuatu dan langsung bertanya, bagaimana kau bertarung dengan pesilat muda itu Tong Wen Wen menyahut dengan air mata berlinang-linang. Sesungguhnya aku sedang mencarimu, namun tidak ketemu. Beberapa hari yang lalu aku dengar, kau pergi ke arah barat, maka aku segera menyusul. Tidak disangka ketika sampai di sini, aku bertebu para penjahat itu. Mereka melontarkan perkataan yang kurang ajar, Tong Wen Wen berhenti menutur, dan air matanya mengucur lebih deras. Tidak usah gadis itu memberitahukan, Ciyok Giok Yeen sudah tahu apa yang terjadi. Seorang gadis berkelana di dunia persilatan, tentu akan bertemu penjahat, yang ingin berbuat kurang ajar terhadapnya. Untung Tong Wen Wen memiliki kepandayan yang cukup tinggi, maka masih dapat menjaga diri. Kalau tidak, mungkin dirinya sudah. Sementara itu hari sudah mulai gelap. Kakak Wen, mari kita ke kota cari penginapan ajak Ciyok Giok Yeen. Tong Wen Wen mengangguk. Ciyok Giok Yeen menarik tangannya, lalu melesat pergi. Tidak seberapa lama kemudian mereka berdua sudah tiba di sebuah kota kecil. Mereka memasuki sebuah penginapan lalu memesan dua buah kamar. Setelah itu mereka juga makan di dalam penginapan itu. Mereka berhadapan sambil menuturkan pengalaman masing-masing. Ketika mendengarkan semua kejadian yang menimpa Ciyok Giok Yeen, Tong Wen Wen amat terkejut, tapi juga merasa girang. Adik Yeen, apakah kau membencikutanya Tong Wen Wen? Ciyok Giok Yeen menatapnya lekat-lekat, kemudian menyahut sambil tersenyum-senyum. Kakak Wen, bagaimana mungkin aku membencimu? Justru aku harus mengucapkan terima kasih padamu. Tong Wen Wen tersenyum manis, kemudian berkata dengan lembut, Adik Yeen, aku, aku selalu merasa bersalah padamu. Ciyok Giok Yeen menggenggam tangannya rat-rat sambil berkata, Kakak Wen, adik Yeen, dengarkan dulu perkataanku selatong Wen Wen. Gadis itu menutur tentang Tong Engkeng yang selalu memfitnah Ciyok Giok Yeen, setelah itu menambahkan. Adik Yeen, pada waktu itu aku kurang berani membelamu. Aku sungguh tidak bisa melakukan itu kegusaran Ciyok Giok Yeen langsung memuncak. Aku bersumpah harus membunuhnya katanya sengit. Tong Wen Wen balas menggenggam tangannya rat-rat dan berkata dengan perlahan-lahan. Adik Yeen, pandanglah mukaku, maafkan dia, mendadak Ciyok Giok Yeen meniup padam lampu yang ada di atas meja. Badannya bergerak, ternyata sudah melesat keluar melalui jendela. Sampai di atap rumah, dia menengok ke sana kemen, tapi tidak melihat apapun. Tong Wen Wen sudah menyusulnya. Ada orang katanya. Tadi sekilas aku melihat seperti ada sosok bayangan berkelebat di luar jendela. Kalau ada orang, bagaimana mungkin sedemikian cepat hilang ini sulit dikatakan. Mereka berdua meloncat turun kembali ke dalam penginapan. Kini Ciyok Giok Yeen sudah tahu bagaimana perasaan dan isi hati Tong Wen Wen. Maka begitu berada di dalam kamar, mereka berdua langsung saling memandang. Di antara mereka berdua tidak mau memecahkan suasana yang romantis itu. Wajah mereka tampak berseri dan bibir mereka menyunggingkan senyuman yang penuh diliputi cinta kasih. Ciyok Giok Yeen sepertinya ingin, namun di telinganya mengiyang suara bisikan. Badanmu tidak seperti orang biasa, itu membuatnya tersentak sadar, lalu berkata dengan ringan. Kakak Wen, kau harus segera beristirahat, sebab esok pagi kita masih harus melakukan perjalanan, perkataannya juga membuat Tong Wen Wen tersentak sadar. Adik Yeen, kau juga harus beristirahat, sahutnya perlahan. Tong Wen Wen bangkit berdiri, menatap Ciyok Giok Yeen dengan penuh rasa cinta. Setelah itu, barulah pergi ke kamarnya. Ciyok Giok Yeen mengantarnya sampai di dalam kamarnya, kemudian baru kembali ke kamar sendiri. Dia duduk di atas ranjang, mulai menghimpun hawa murninya. Ini dilakukannya setiap malam, bahkan juga sering melatih Hiya Cikeng, tenaga jari darah. Seng waktu terus berlalu. Tak terasa sudah larut malam, sedangkan Ciyok Giok Yeen masih tetap duduk bersilah di atas ranjang. Sementara Tong Wen Wen yang sudah berada di dalam kamarnya merasa amat lelah. Dia langsung berbaring di ranjang sambil memikirkan Ciyok Giok Yeen. Bibirnya menyunggingkan senyuman manis karena saking gembiranya. Mulai sekarang dan selanjutnya dia akan selalu berada di samping adik yinnya, berkelana di dunia persilatan mencari jejak musuh besarnya sekaligus mencari jejak Bue E-Hunting. Itu merupakan urusan yang tidak gampang, namun amat menyenangkan lantaran bersama Ciyok Giok Yeen. Dia terus berpikir, sepertinya dirinya dan Ciyok Giok Yeen berada di sedidang padang rumput. Dia merasa lelah, langsung menjatuhkan diri di padang rumput itu. Ciyok Giok Yeen juga berada di sampingnya. Mereka berdua memandang gumpalan awan putih yang berterbangan terhembus angin. Tampak pula ribuan bintang bergemerlapan di langit. Mendadak dia merasa tangan Ciyok Giok Yeen mulai merabah-rabah badannya. Mula-mula rambutnya, kemudian merosot ke bawah merabah bagian dadanya. Bukan main gelinya. Akan tetapi justru merasa nikmat sekali. Pertama kali dia merasakan itu, membuatnya merasa girang, dan khawatir Ciyok Giok Yeen akan menarik kembali tangannya. Perlahan-lahan jari tangan Ciyok Giok Yeen terus merabah ke sana kemari, kemudian merabah tempat terlarangnya, yaitu bagian yang paling berharga bagi kaum wanita. Tentunya membuat sekujur badan Tong Wen Wen gemetar, sebab merasa amat nikmat sekali. Dia ingin mencegah tangan Ciyok Giok Yeen yang usil itu, namun merasa tak bertenaga. Tong Wen Wen merasa malu, namun mulutnya mulai bergesah. Adik Yeen, kau, dia membuka matanya perlahan-lahan. Ternyata memang Ciyok Giok Yeen berdiri di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum-senyum. Gadis itu merasa malu. Adik Yeen, panggilnya dengan suara rendah. Sedangkan Ciyok Giok Yeen sama sekali tidak bersuara, cuma tersenyum-senyum saja. Kemudian dia menjulurkan tangannya, membuka pakaian Tong Wen Wen. Sepasang payudara yang indah montok, mulai menampakkan diri, bukan main melusnya. Ciyok Giok Yeen menelan air liur dan cepat-cepat melepaskan celana Tong Wen Wen. Sesungguhnya Tong Wen Wen ingin menolak, tapi setelah berpikir sejenak, dia merasa sama saja. Sebab cepat atau lambat, mereka berdua akan menjadi suami-istri. Karena itu, dia memejamkan matanya menunggu. Terdengar suara ser ternyata Ciyok Giok Yeen menanggalkan pakaiannya. Mendadak Ciyok Giok Yeen meloncat ke atas ranjang. Namun ketika dia baru menerkam tubuh gadis itu, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan sengit. Dasar sepasang anjing yang tak tahu malu kemudian tampak sesosok bayangan berkelebat memasuki kamar itu. Itu sungguh mengejutkan Ciyok Giok Yeen. Dia langsung menyambar pakaiannya, bergerak cepat laksana kilat melesat pergi melalui jedela. Sosok bayangan itu langsung melesat keluar mengejarnya. Tong Wen Wen yang masih terbaring di ranjang segera menarik selimut menutupi badannya. Namun dia merasa heran, dan bertanya dalam hati. Siapa orang itu? Kok suaranya amat ku kenali segumpal api yang penuh hawa nafsu langsung sirna seketika. Dia cepat-cepat berpakaian, lalu duduk di pinggir ranjang menunggu Ciyok Giok Yeen pulang. Tiba dia teringat olehnya, orang itu mengejar Ciyok Giok Yeen, mungkin mereka berdua sudah bertarung di pinggir kota. Oleh karena itu dia bangkit berdiri. Namun ketika dia baru mau melesat pergi, mendadak dari atap perumah melayang turun seseorang, yang ternyata Ciyok Giok Yeen. Ketika Tong Wen Wen baru mau membuka mulut, Ciyok Giok Yeen justru sudah maju, bahkan juga mengayunkan tangan menamparnya. Plak! Plak! Metel, Tong Wen Wen langsung berkunang-kunang dan kedua belah pipinya membengkak merah. Kau tak tahu malu bentak Ciyok Giok Yeen sengit. Sepasang matanya berapi-api menatap Tong Wen Wen, lalu dia membentak lagi, tak kuduga kau juga sedemikian tak tahu malu Tong Wen Wen berdiri tertegun di tempat. Berselang sesaat, dia mendadak tertawa sedih lalu berkata sengit. Ciyok Giok Yeen, kau, kau, kau adalah, nada bicaranya berubah sedih, kemudian dia tak mampu melanjutkan. Tong Wen Wen. Nama baik keluarga Tong kalian telah tercemar oleh kalian kakak beradik bentak Ciyok Giok Yeen dingin. Usai membentak, mendadak dia melesat pergi tanpa pamit. Perubahan yang mendadak ini sungguh membuat Tong Wen Wen tidak habis pikir. Namun kemudian wajahnya berubah menjadi penuh dendam kebencian, lalu dia bergumam dengan perlahan-lahan. Ciyok Giok Yeen, kau telah menghina diriku. Kalau kau tidak mati di tanganku, aku tidak mau jadi orang lagi. Kau, kau adalah binatang kini hatinya telah remuk, sehingga air matanya bercucuran. Dia berdiri tertegun. Beberapa saat kemudian barulah dia melesat pergi melalui atap rumah. Keributan mereka berdua telah membangunkan para tamu, tapi mereka tidak berani keluar, hanya mengintip melalui celah jendela. Setelah melihat kedua orang itu pergi, para tamu mengjelenggelengkan kepala, dan kembali ke tempat tidur masing-masing, sedangkan pemilik penginapan itu terus-menerus mengomel. Ternyata Ciyok Giok Yeen dan Tong Wen Wen belum membayar sewa kamar. Bagaimana Ciyok Giok Yeen bisa muncul di kamar Tong Wen Wen? Ternyata setelah melatih ilmu jari darah, dia teringat pada Tong Wen Wen, entah sudah tidur atau belum. Karena itu dia langsung mengerahkan Wee Kangnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Terdengar seperti suara rintihan dan desahan nafas. Semula dia mengira suara dengkur Tong Wen Wen. Dia tersenyum, dan ketika baru mau membaringkan dirinya, justru terdengar suara Tong Wen Wen memanggilnya. Walaupun suara itu amat lirih, namun terdengar amat jelas dalam telinga Ciyok Giok Yeen. Tapi suara sasus itu juga tidak berhenti, otomatis membuat Ciyok Giok Yeen menjadi bercuriga. Dia langsung turun, membuka daun pintu kamarnya perlahan-lahan, kemudian mendekati kamar Tong Wen Wen dan mengintip ke dalam melalui jendela. Begitu mengintip kegusarannya langsung memuncak. Dia segera mendobrak daun jendela dan menerjang ke dalam. Sedangkan orang yang berada di atas ranjang juga bergerak cepat laksana kilat menyambar pakaiannya, sekaligus melesat pergi. Ciyok Giok Yeen ingin tahu siapa orang itu, maka mengejarnya. Akan tetapi orang itu memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi, sehingga Ciyok Giok Yeen tidak dapat menyusulnya, bahkan kemudian kehilangan jejaknya. Dengan penuh kegusaran. Ciyok Giok Yeen kembali ke penginapan. Ketika dia tiba di penginapan kebetulan melihat Tong Wen Wen sudah berkemas, siap meninggalkan penginapan itu. Ternyata hal itu menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Ciyok Giok Yeen mengira bahwa Tong Wen Wen akan pergi di saat dia tidak ada, lantara merasa tidak enak terhadapnya. Mereka berdua adalah teman sejak kecil. Lagi pula sebelum Tong Wen Wen kembali ke kamarnya, mereka berdua sudah berbicara dari hati ke hati. Karena itu, Ciyok Giok Yeen mengambil keputusan, selanjutnya dia harus melindungi Tong Wen Wen, sebab gadis itu sudah tiada tempat tinggal dan yatim piatu pula. Maka tidak mengherankan kalau ketika menyaksikan pemandangan itu, kegusaran Ciyok Giok Yeen memuncak tak terkendalikan, sehingga mencaci dan menamparnya. Setelah itu dia langsung melesat pergi. Kegusarannya telah menutupi kesadarannya. Dia terus berpikir bahwa Tong Wen Wen sungguh merupakan gadis yang tak tahu malu, sama sekali tidak berpikir hal-hal yang mencurigakan. Mendadak Ciyok Giok Yeen tertawa seperti orang gila. Dia ingin cepat-cepat meninggalkan Tong Wen Wen yang dianggapnya tak tahu malu. Dia terus melesat pergi. Angin malam menerpa wajahnya, sehingga membuatnya agak tenang. Tiba-tiba dia berhenti lalu menarik nafas dalam-dalam seraya bergumam. Sejak meninggalkan Suhu, hingga saat ini masih belum menyelesaikan satu urusan pun. Mengapa aku harus memusinkan gadis yang tak tahu malu itu seusai bergumam? Hatinya terasa agak lega. Dia menengadahkan kepala memandang ke langit, ternyata sudah subuh. Saat ini hatinya sudah bertambah tenang. Dia menunggu datangnya pagi untuk berangkat ke kuil Taisansi, melihat Fang Jau Chang sudah berada di tempat itu atau belum. Meskipun belum sampai waktu yang dijanjikan, tapi dia berharap Fang Jau Chang sudah berada di kuil itu. Ketika dia baru mau duduk, mendadak hatinya terasa tersentak. Selaka serunya. Sekujur badannya langsung berkeringat dingin dan seketika itu juga dia melesat ke dalam kota menuju penginapan itu. Di saat melesat menuju penginapan itu, metu Chok Giok Yien bersimbah air dan mulutnya terus bergumam. Aku telah salah paham terhadap kakak Wen, aku telah salah paham terhadapnya. Ternyata Chok Giok Yien ingat, dia mendengar suara Tong Wenun memanggil adik Yien itu membuatnya teringat akan kejadian di gunung Chong Lemsan. Ada orang berwajah menyerupainya membunuh Ken Haid Kiam. Apakah benar ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya? Siapakah orang itu? Kalau begitu orang yang ingin berbuat yang bukan-bukan terhadap Tong Wenun, bukankah orang yang menyamar sebagai dirinya? Kalau tidak, bagaimana mungkin Tong Wenun memanggil orang itu adik Yien bukan main menyesalnya Chok Giok Yien? Mengapa ketika itu? Dirinya tidak memikirkan tentang itu, tapi malah mencaci dan menampar Tong Wenun? Kesalahpahaman itu sungguh besar sekali. Dia mengambil keputusan harus berlutut di hadapan Tong Wenun untuk menyatakan maaf padanya. Tak lama kemudian dia sudah tiba di penginapan itu. Dengan hati terceka merasa bersalah, dia berjalan ke kamar itu perlahan-lahan. Akan tetapi kamar itu telah kosong, tidak tampak Tong Wenun di sana. Oleh karena itu, dia langsung berlari keluar seraya berseru-seru, kakak Wen. Kakak Wen dia terus berlari sambil berseru-seru. Kakak Wen. Kau telah ditipu orang, itu bukan aku. Suaranya mulai serak dan bernada sedih. Mendadak tampak seseorang berdiri di balik sebuah batu besar. Mendengar suara seruan Ciok Gyok Yien itu, orang tersebut mengerutkan kening, lalu bertanya dalam hati. Kalau bukan adik Yien, lalu siapa orang itu tiba-tiba dia teringat akan cerita Ciok Gyok Yien tentang kejadian di gunung Chong Lemsan. Apakah benar ada orang menyamar sebagai dirinya? Itu sungguh menakutkan. Bukankah orang itu akan menimbulkan banyak musuh bagi Ciok Gyok Yien, bahkan nama Ciok Gyok Yien pun akan menjadi rusak karenanya? Siapa orang itu? Ternyata Tong Wen Wen. Dia berkata dalam hati. Kini aku sudah tahu tentang itu, seharusnya aku membantunya memecahkan persoalan tersebut. Namun dia merupakan gadis lemah, lagi pula kepandainya belum begitu tinggi. Lalu bagaimana care untuk membantu Ciok Gyok Yien? Gadis itu ingin memunculkan diri lalu memeluk Ciok Gyok Yien sambil menangis terseduh-seduh. Akan tetapi, dia justru merasa malu akan kejadian itu. Maka dia menahan diri untuk tetap diam di balik batu besar itu. Sementara suara seruan Ciok Gyok Yien semakin menjauh, akhirnya tak terdengar sama sekali. Barulah Tong Wen Wen melesat pergi ke arah yang berlawanan dengan arah yang dituju Ciok Gyok Yien. Sedangkan Ciok Gyok Yien masih terus berseru dan tak henti-hentinya. Berlari. Tak lama kemudian sampai di tempat yang banyak batu curam, tentunya amat berbahaya sekali. Kakak Wen. Kakak Wen Ciok Gyok Yien masih terus berseru. Mendadak dia melihat sosok bayangan hijau berkelebat. Hatinya tergerak dan dia segera berseru lagi. Kakak Wen. Kakak Wen Ciok Gyok Yien menduga, mungkin Tong Wen Wen telah berganti pakaian warna hijau. Dia tidak mau menyahut, karena amat marah padanya. Karena itu, dia langsung mengerahkan ginkang mengejarnya. Berselang sesaat, dia melihat sebuah goa yang amat besar di hadapannya. Ciok Gyok Yien merasa girang dan kemudian berkata dalam hati. Asal kau bersembunyi di dalam goa itu, tentu tidak sulit bagiku mencarimu. Dia mendongakan kepala. Ternyata di dinding goa itu terdapat tulisan mintong, goa sesat. Peduli amat goa apa katanya. Dia berjalan memasuki goa tersebut. Tampak dua sosok bayangan mengikutinya dari belakang. Dua sosok bayangan itu adalah Tiani Cheng dari Xiao Lim Pei dan Hwa Yang To Tiang dari Gobi Pei. Ternyata kedua orang tersebut sejak tadi terus mengikuti Ciok Gyok Yien. Mereka berdua ingin tahu apa yang akan dilakukan Ciok Gyok Yien, setelah itu barulah mengumpulkan para kaum rimba perselatan untuk menangkapnya. Bagaimana Tiani Cheng dan Hwa Yang To Tiang bisa mengutip Ciok Gyok Yien? Ternyata ketika mereka berdua sedang beristirahat di bawah sebuah pohon besar, mendengar suara seruannya yang terus-menerus memanggil kakak Wan karena itu mereka berdua segera menguntipnya. Begitu melihat Ciok Gyok Yien memasuki goa tersebut, mereka berdua pun tidak ketinggalan, langsung mengikutinya dari belakang. Mengenai kepandayan Tiani Cheng dan Hwa Yang To Tiang, boleh dikatakan amat tinggi, lagi pula mereka tokoh. Penting di Xiao Lim Pei dan di Gobi Pei, ilmu kepandainya hanya sedikit di bawah ketua masing-masing. Karena itu, apabila ada suatu urusan di dunia perselatan, cukup mereka yang berdua tampil. Sementara Ciok Gyok Yien yang telah memasuki goa, terus melesat ke dalam. Lorong goa itu amat panjang, kira-kira 40 depa. Setelah Ciok Gyok Yien melewati sebuah tikungan terakhir, tampak tiga jalan di hadapannya. Ciok Gyok Yien tidak tahu harus menempuh jalan mana. Dia berdiri termangu-mangu, sesaat kemudian barulah meneruskan langkahnya menempuh jalan yang di tengah. Kakak Wen. Kakak Wen serunya. Suara seruannya bergema di dalam goa. Dia terus berjalan, dan tiba-tiba melihat sosok bayangan hijau berkelebat lalu menghilang. Dia tidak menghiraukan apapun, langsung menerjang ke arah bayangan itu. Akan tetapi sampai di sana tidak melihat apapun. Dalam waktu bersamaan tampak asap putih keluar dari empat penjuru. Saking tebalnya asap putih itu, membuat Ciok Gyok Yien tidak dapat melihat apa-apa. Tentu saja dia menyedot asap putih itu. Hatinya tersentak karena asap putih itu berbau aneh. Kemudian dia berseru dalam hati asap beracun dia gugup sebab amat mencemaskan Tong Wen Wen. Kakak Wen, cepat keluar. Gowa ini tidak beres runya lantang. Meskipun dia pernah makan buah toan tengko sehingga kebal terhadap racun apapun, namun dia tetap menahan nafasnya, kemudian berjalan ke depan. Sementara asap putih beracun itu terus menerobos keluar dari empat penjuru, kelihatannya tiada habisnya. Sejak memasuki goa itu, Ciok Gyok Yien tidak melihat seorang pun. Setelah berjalan belasan langkah, dia berseru lagi, Kakak Wen. Apakah kau tidak bersedia memaafkanku walau dia berseru berulang kali, namun tetap tiada sahutan. Ciok Gyok Yien putus asa, sebaliknya malah mengambil keputusan, biar bagaimanapun harus mencari Tong Wen Wen sampai ketemu. Dia sangat mengkhawatirkan Tong Wen Wen sebab sungguh. Berbahaya seorang gadis berkecimpung di dunia perselatan. Buktinya kejadian semalam. Bukankah kejadian itu amat membahayakan diri Tong Wen Wen? Oleh karena itu hati Ciok Gyok Yien semakin gugup dan cemas. Dia ingin mencari suatu tempat yang aman mencari Tong Wen Wen. Dia yakin di dalam goa tersebut pasti ada penghuninya, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin ada asap putih beracun. Jangan-jangan penghuni goa itu, telah. Ciok Gyok Yien tidak berani memikirkan itu, melainkan berseru lantang. Aku memasuki goa ini mencari seorang kakak, sama sekali tidak berniat jahat. Kalau Anda melihat kakakku, mohon beri petunjuk. Kalau tidak, aku pun bukan orang yang takut urusan seusai. Ciok Gyok Yien berseru lantang, terdengar pula suara dengusan dingin. HMM hati Ciok Gyok Yien tersentak. Kini dia bertambah yakin bahwa di dalam goa ini ada orang lain, yang berniat tidak baik. Sementara asap putih beracun itu semakin tebal, sehingga Ciok Gyok Yien tidak dapat melihat jalan di dalam goa itu. Walau metu Ciok Gyok Yien amat tajam, namun tetap tidak bisa menembus asap putih beracun itu, kecuali dia telah mencapai tingkatian gantong, metu tembus langit. Mendadak dia mendengar suara dengusan dingin di sampingnya. Karena itu dia bergerak cepat membalikan badannya. Dilihatnya sesosok bayangan hijau, mencelat ke belakang. Ciok Gyok Yien tidak berlaku ayal lagi, langsung bergerak cepat menyambar ke depan. Dia tidak melihat jelas wajah orang itu. Namun dalam hatinya yakin bahwa orang itu adalah Tong Wen Wen. Maka dia langsung berseru. Kakak Wen, aku telah bersalah padamu terdengar suara sahutan lemah, cepat papah aku meninggalkan goa ini. Suara itu membuat Ciok Gyok Yien merasa ada sesuatu gelagat tidak baik. Maka, dia langsung menegasi orang tersebut. Hah? Kau serunya kaget. Ternyata gadis berbaju biru yang tempoh hari ditolongnya ketika dikeroyok oleh enam orang Tosu Gobi Pei, namun malah menimbulkan kerepotan bagi dirinya. Ciok Gyok Yien merasa serba salah, harus memapahnya keluar ataukah? Namun nafas gadis itu tampak memberu, pertanda menderita luka dalam yang amat parah. Ciok Gyok Yien berdiri termangu-mangu. Gadis baju hijau itu, kelihatannya seperti tahu akan apa yang sedang dipikirkan Ciok Gyok Yien. Memang aku. Kita tidak leluasa berbicara di tempat ini. Cepat papah aku keluar. Di sana kita berbicara, katanya dengan lemah. Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, Kau tidak takut asap putih beracun ya? Bagus. Aku sudah menelan obat penawar racun, maka bisa bertahan sesaat. Mari kita cepat pergi Ciok Gyok Yien melihat gadis itu amat gugup dan panik, maka segera memapahnya keluar. Akan tetapi gadis itu kelihatan sudah tidak kuat berjalan. Aku, aku, sudah, tidak, tahan, katanya tersendat-sendat. Lalu bagaimana mumpung, aku, aku masih punya nefas, aku, akan memberi, petunjuk agar kau, bisa keluar. Kalau tidak, seumur hidup, kau, tidak, akan, bisa, keluar. Hati Ciok Gyok Yien tergetar. Kemudian tanpa peduli lagi tentang tata krama antara lelaki dengan wanita, dia langsung memeluk gadis itu erat-erat. Gadis itu terharu. Cepat membelok kiri, katanya. Ciok Gyok Yien cepat-cepat membelok ke kiri, mengikuti petunjuk gadis itu. Akan tetapi baru berjalan beberapa langkah, mendadak terdengar suara yang amat memekatkan telinga. Blam. Ternyata sebuah pintu besi telah menghalangi mereka berdua. Bukan main terkejutnya gadis itu. Dia cepat-cepat menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, cepat ambil jalan tengah, Ciok Gyok Yien bergerak cepat menerjang ke tengah. Namun jalan itu amat sempit, maka dia terpaksa menggendong gadis itu. Setelah berjalan kira-kira dua-tiga depa, mendadak terdengar lagi suara yang sama. Blam. Sebuah pintu besi menutupi jalan itu. Ciok Gyok Yien yang menggendong gadis itu, merasakan jantung gadis itu berdetak lebih cepat, pertanda gadis itu amat tegang. Aku ketakutan setengah mati. Kalau terlambat, kita berdua pasti tertutup di dalam, kata gadis itu perlahan. Gadis itu mulai memberi petunjuk pada Ciok Gyok Yien, harus menikung di mana dan membelok ke mana. Namun nafas gadis itu semakin lemah, dan sudah barang itu suaranya juga menjadi lemah. Maka Ciok Gyok Yien harus menempelkan telinganya ke bibir gadis itu. Berselang sesaat, asap putih beracun itu mulai menipis. Di saat bersamaan, tampak sesosok bayangan duduk di hadapan mereka. Setelah mendekati bayangan itu, Ciok Gyok Yien berseru tak tertahan. Tianit Cheng Hueshio Syaulim Si itu duduk bersilat tak bergerak, kelihatan seperti sebuah patung. Ciok Gyok Yien merasa serba salah. Sebab dia sedang menggendong gadis itu, yang dalam keadaan luka parah, sudah pasti tidak dapat menolong Hueshio tua itu. Ciok Gyok Yien berpikir keras, akhirnya dia mengambil keputusan, setelah membawa gadis itu keluar, barulah kembali ke sana untuk menolong Hueshio tua tersebut. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya. Setelah menikung beberapa kali, terlihat seorang Tosu tua duduk di depan, sedang menghimpun hawa murninya untuk menolak racun. Tosu tua itu adalah Hueshio yang totiang. Ciok Gyok Yien tidak habis pikir, mengapa kedua orang itu terkurung di dalam goa tersebut? Ketika itu dia pun teringat akan dirinya sendiri, kalau tidak makan buah toan tengkel, tentu dirinya juga akan sama seperti mereka. Maka Ciok Gyok Yien mempercepat langkahnya lagi, agar bisa segera meninggalkan goa itu. Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menarik nafas panjang, seperti balon yang dikempiskan. Terdengar suara nafasnya yang amat lemah. Hati Ciok Gyok Yien tersentak dan kemudian dia membatin. Sebetulnya siapa gadis ini? Bagaimana dia bisa bergabung dengan perkumpulan Seng Yan Huiye? Apakah dia adalah istri bunit Coan? Kalau benar dia, aku akan mencincangnya untuk menuntut balas dendam saudara angkatku. Namun kemudian dia berpikir lagi, tidak masuk akal dogaannya itu. Sebab wajah gadis itu sangat anggun, tidak seperti wanita jalang. Mendadak Ciok Gyok Yien teringat akan sesuatu. Apakah dia adalah Huihui? Kini Ciok Gyok Yien yakin bahwa gadis berbaju hijau itu adalah Huihui. Akan tetapi itu pun tidak masuk akal. Sebab kalau benar gadis berbaju hijau itu adalah Huihui, bagaimana dia ke tempat ini? Ini adalah goa sesat, mengapa dia kemari? Ciok Gyok Yien terus berpikir, tapi sama sekali tidak menemukan jawabannya. Kecuali gadis berbaju hijau ini siuman, barulah bisa mengungkap teka teki ini. Karena itu, Ciok Gyok Yien segera melesat keluar. Kini mereka sudah berada di luar goa sesat. Ciok Gyok Yien menundukan kepala memandang gadis itu. Tampak sepasang matanya tertutup rapat, wajah agak kehijau-hijuan, pertanda dia menderita luka dalam yang amat parah. Ketika Ciok Gyok Yien mau membawa gadis berbaju hijau itu ke suatu tempat sepi untuk mengobatinya, mendadak terdengar suara tawa dingin di belakangnya. Ciok Gyok Yien menolahkan kepalanya ke belakang. Ternyata Bulim Sam Siu telah berdiri di belakangnya. Kemudian tiga orang itu mengepungnya dan salah seorang dari mereka berkata, tak disangka kita akan bertemu di sini sepasang metu Ciok Gyok Yien langsung merah membara dan dia membentak sengit. Ternyata kalian bertiga. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian namun dia masih menggendong gadis berbaju hijau itu, membuatnya tidak bisa turun tangan menyerang Bulim Sam Siu. Karena itu, dia segera menaruh gadis itu ke bawah. Ternyata dia teringat akan pesan Tiong Cilusin Ie. Terhadap seseorang yang terluka parah, baik dia wanita maupun lelaki, musuh atau kawan dan dalam situasi apapun, kau harus bertanggung jawab sebagai seorang tabib. Mengobatinya sekaligus melindunginya agar dia bisa lekas pulih. Namun keadaan saat ini amat mendesak, mau tidak mau Ciok Gyok Yien harus menaruh gadis itu ke bawah. Sementara Bulim Sam Siu tertawa licik. Kemudian dengan metu menyorot bengis mereka bertiga melangkah maju. Mendadak sang kean Yun San tertawa dingin dan kemudian berkata sepatah demi sepatah, bocah, kalau saat ini kau mampus, justru tidak akan kesepian lo. Menyusul Cucing Hwang dan Kwee Si Chun juga tertawa dingin. Hihihi sungguh menyeramkan suara tawa mereka bertiga. Siapa yang mendengar suara tawa itu pasti akan merinding. Ciok Gyok Yien tahu, kalau tiada gadis berbaju hijau itu, dia seorang diri menghadapi Bulim Sam Siu, walau tidak bisa menang, namun juga tidak akan kalah. Akan tetapi kini dia justru ada halangan, sebab dia harus melindungi gadis tersebut. Sedangkan Bulim Sam Siu amat membenci Ciok Gyok Yien. Itu dikarenakan mereka bertiga memperoleh petasi kau hapliok teo palsu di Gowa Toan Teng To. Kemudian mereka bertiga mendengar habar tentang kemuncuhan Ciok Gyok Yien di dunia persilatan, maka segera menerima seorang murid wanita yang cantik manis untuk memikat Ciok Gyok Yien agar bisa mencuri peta tersebut. Namun tak disangka, begitu bertemu Ciok Gyok Yien, murid wanita mereka yang bernama Ceng Xiaoyun itu malah tertarik hatinya. Seandainya Ciok Gyok Yien merupakan pemuda yang buruk rupa, pasti mereka bertiga akan memperoleh peta tersebut dengan gampang sekali. Ceng Xiaoyun memang berhasil mencuri peta itu, namun gadis itu justru menyuruh Ciok Gyok Yien pergi ke Gowa Cian Hutong duluan untuk mengambil benda pusaka di dalam Gowa tersebut. Ternyata tidak mengecewakan gadis itu, sebab akhirnya Ciok Gyok Yien memperoleh benda pusaka yang dimaksud. Tentunya membuat buling Sam Siu amat gusar, maka mereka bertiga memusnahkan ilmu silat Ceng Xiaoyun. Untung setelah itu Ceng Xiaoyun menemukan sesuatu. Tentang itu akan diceritakan nanti. Saking bencinya buling Sam Siu terhadap Ciok Gyok Yien, maka ketika melihatnya, mereka bertiga berniat membunuhnya. Karena itu, seusai tertawa dingin, mereka bertiga langsung menyerang Ciok Gyok Yien secara serentak. Ciok Gyok Yien tidak menangkis, melainkan berkelit. Namun di saat Ciok Gyok Yien berkelit, Sang Kean Yunusan justru mendekati gadis berbaju hijau yang masih dalam keadaan pingsan. Ternyata Sang Kean Yunusan ingin turun tangan jahat terhadap gadis tersebut. Bukan main gusarnya Ciok Gyok Yien. Dia mengeram sambil menerjang ke arah Sang Kean Yunusan terkesiap hati Sang Kean Yunusan. Apabila dia turun tangan jahat terhadap gadis itu, nyawanya pun pasti melayang di tangan Ciok Gyok Yien. Oleh karena itu, dia terpaksa berkelit ke samping. Sedangkan Ciok Gyok Yien cepat-cepat menyambar gadis baju hijau itu. Kini dia tidak berani melepaskan gadis itu lagi, tapi justru membuatnya tidak leluasa bergerak. Menyaksikan itu, Bulim Sam Siu tertawa terkekeh, lalu mendadak melakukan serangan serentak lagi ke arah Ciok Gyok Yien dari tiga arah. Kali ini Ciok Gyok Yien betul-betul tidak bisa berkelit. Dalam keadaan kritis itu, tiba-tiba Ciok Gyok Yien mencelat ke atas setinggi dua depa. Tiga rangkum angin pukulan yang amat dasyat itu, melewati di bawah kaki Ciok Gyok Yien. Ciok Gyok Yien tidak bisa berhenti di udara, sebab badannya sudah mulai merosot. Bulim Sam Siu tidak menyianyikan kesempatan itu. Mereka langsung melancarkan pukulan lagi ke arahnya. Ciok Gyok Yien betul-betul dalam keadaan bahaya, sebab dia tidak bisa berkelit maupun menangkis, lantaran menggendong gadis baju hijau. Kelihatannya Ciok Gyok Yien akan mendadak terdengar suara siulan panjang yang amat nyaring, bergema menembus angkasa. Menyusul tampak sesosok bayangan kuning berkelebat laksana kilat ke tempat itu, sekaligus menangkis pukulan yang dilancarkan Bulim Sam Siu sambil membentak. Kalian sungguh tak tahu malu, tiga lawan satu. Ayo, cepat enyah orang yang baru muncul itu memakai kain penutup muka. Seusai membentak, dia melancarkan pukulan ke arah Bulim Sam Siu, bukan main dasyatnya. Seketika terdengar suara jeritan Bulim Sam Siu, lalu kabur terbirit-birit tanpa menoleh lagi. Sedangkan Ciok Gyok Yien sudah melayang turun. Karena agak jauh, maka tidak melihat orang itu melancarkan pukulan apa. Yang jelas pukulan itu membuat Bulim Sam Siu terluka. Dan kabur lintang pukang tidak karuhan. Orang berbaju kuning memakai kain penutup muka itu menatap Ciok Gyok Yien dengan tajam. Ciok Gyok Yien tidak tahu siapa orang itu. Kemudian orang itu pun menatap gadis berbaju hijau dengan dingin. Siapa gadis ini katanya? Ciok Gyok Yien tertegun. Sebab dia memang tidak tahu siapa gadis tersebut. Walau berikut kali ini dia sudah dua kali menyelamatkannya, namun belum tahu namanya. Sesaat kemudian dia baru menjawab, aku masih belum tahu namanya, dia menatap orang itu. Terima kasih atas pertolonganmu, siapa kau tanya orang berbaju kuning dan memakai kain penutup muka itu. Ciok Gyok Yien mendadak sepasang metal orang itu menyorot tajam sekali, membuat Ciok Gyok Yien merinding dan tanpa terasa mundur dua langkah. Namun berselang sesaat, sikap orang itu kembali seperti semula. Hening sejenak. Kemudian orang berbaju kuning dan memakai kain penutup muka itu bertanya lagi, siapa suhumu suhuku adalah Seng Ting Etko Ai, Seng Ting Etko Ai NG orang itu tertawa terkekeh-kekeh. Suara tawanya amat menusuk telinga. Terbelalak Ciok Gyok Yien. Mengapa Anda tertawa? Apa yang lucu katanya? Orang berbaju kuning dan memakai kain penutup muka itu berhenti tertawa lalu berkata dengan perlahan-lahan. Aku memang pernah bertemu dengan suhumu. Tahukah kau bahwa karena kau murid Seng Ting Etko Ai, maka sulit bagimu menaruh kaki di dunia persilatan, baik golongan putih maupun golongan hitam maksudmu perlahan-lahan kau akan mengetahuinya, aku minta penjelasan ternyata Ciok Gyok Yien mulai gusar. Namun orang-orang itu bersikap seperti biasa. Tidak perlu ku jelaskan. Aku tahu kau melatih ilmu pukulan Soang Hang Chiang. Pukulan itu bisa menakuti kaum rimba persilatan lain, namun terhadapku, perkataan orang itu berhenti mendadak, lalu sepasang matanya menyorot tajam, menatap wajah Ciok Gyok Yien dan gadis baju hijau silih berganti. Karena wajahnya tertutup dengan kain, maka tidak tampak bagaimana air mukanya. Perkataan orang itu bernada menghina Seng Tingit Kuai, maka membuat Ciok Gyok Yien menjadi gusar. Dia menatap orang itu sambil mementak sengit. Bagaimana terhadapmu orang itu menyahut dingin, kelak kau akan mengetahuinya, siapa kau kelak kau pun tidak akan jelas, bolahkah aku tahu nama perguruanmu itu tidak perlu, tapi, orang itu menghentikan ucapannya. Tapi ketika Ciok Gyok Yien baru mau bertanya, dia sudah berkata lagi, Adik kecil, kalau kau sudah merasa tiada tempat di dunia persilatan untukmu, maka kau boleh mencariku, aku pasti berupaya mencarikanmu jalan yang terbaik, kalau begitu, di mana tempat tinggal Anda tidak dapat ku beritahukan, Ciok Gyok Yien mengerutkan kening. Kalau begitu bagaimana care aku mencarimu, kau tidak perlu mencemaskan itu. Apabila sudah waktunya, aku pasti akan mencarimu, usai berkata, orang itu menatap Ciok Gyok Yien dan gadis berbaju hijau lagi, lalu melesat pergi. Ciok Gyok Yien terkesima menyaksikan ginkang orang itu, sebab amat tinggi sekali. Ciok Gyok Yien tidak memikirkan orang itu. Dia menundukkan kepala melihat gadis berbaju hijau. Ternyata nafas gadis itu semakin lemah. Karena itu, Ciok Gyok Yien cepat-cepat menggendongnya ke bawah sebuah pohon besar. Sungguh di luar dugaan, di samping pohon besar itu terdapat sebuah goa. Bukan main girangnya Ciok Gyok Yien. Dia langsung membawa gadis berbaju hijau ke dalam goa. Sampai di dalam goa, diberingkannya gadis itu, kemudian dia mengambil sebutir pil Gyok Jun dan langsung dimasukkan ke dalam mulut gadis itu. Berselang beberapa saat, wajah gadis itu mulai tampak kemerah-merahan dan nafasnya pun tidak begitu lemah lagi. Ketika Ciok Gyok Yien duduk di samping gadis itu mendadak tampak sesosok bayangan melesat ke dalam goa. Ciok Gyok Yien langsung meloncat ke hadapan gadis baju hijau. Kengzusi cerita silap.co.cc